Masalah besar yang sedang dihadapi oleh Indonesia hari ini adalah pengangguran Ribuan pelamar kerja memadati kantor pos Yuanjur, Jawa Barat Guna mengirimkan lamaran pekerjaan melalui jasa pos Demi bisa mendapatkan pekerjaan Gue sangat yakin sekarang para genji di luar sana Mereka lagi kesusahan nyari kerja Bulan April 2024 kemarin Total pengangguran di negara kita itu mencapai 5,2% tertinggi di wilayah ASEAN Ini karena supply dan demand antara pencari kerja dan jumlah lawangan itu gak balance Why? Kenapa bisa seperti itu? Banyak pengangguran di negara ini Untuk mencapai Indonesia Mas 2045 menjadi negara maju Itu perlu pertumbuhan ekonomi sekitar 7% Pertanyaannya gimana mencapai angka 7% itu? Ini yang menjadi kebingungan gue karena gak pernah ada informasi yang diflorkan ke masyarakat Dan gimana mappingnya untuk mencapai angka tersebut? Nah banyaknya jumlah pengangguran di suatu negara Itu juga dapat mengambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas kinerja manusianya Contoh data dari BPS ada 9,9 juta genji yang menganggur Mereka gak sekolah dan mereka gak kerja Kasus ini disebabkan oleh banyaknya jumlah lulusan baru Tapi gak sebanding dengan jumlah lawannya Menurut gue ini bukan soal masalah mental health atau kinerja genji yang buruk Tapi justru ini karena pemerintah kita Gak bisa ngasih lawan kerja yang memadai buat warganya Contohnya kayak gini deh Genji yang nganggur otomatis mereka gak punya duit Atau duitnya sedikit karena gak ada pemasukan Terus duit yang pas-pasan itu cuma cukup buat beli kebutuhan-kebutuhan pokok Mereka gak bisa beli pakaian baru Gak bisa nongkrong dan gak bisa beli barang-barang yang mereka pengen Otomatis daya beli masyarakat menurun Nah daya beli menurun ini Maka omset UMKM juga ikut menurun Sehingga membuat para pedagang mengalami kesulitan finansial Baik untuk modal ataupun untuk keluarganya Tentu ini mengancam mimpi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 Karena pemerintah kita memasang target pendapatan per kapita sebesar 30 USD Atau 6 kali lipat dari jumlah saat ini Apalagi negara kita bakal mengalami bonus demografi Dimana usia produktif itu lebih banyak sekitar 70% Tapi ada tantangan yang harus dihadapi oleh para genji ini Mereka harus bersaing dengan generasi milenial, teknologi, dan AI Nah ini semua bisa terjadi karena Indonesia mengalami prematur deindustrialisasi Istilah yang dipopulerkan oleh ekonom Harvard, Danny Rodrik Dimana kondisi suatu negara mengalami penurunan atau stagnasi Dalam sektor industri manufaktur lebih awal dari yang seharusnya Namun sudah beralih ke sektor jasa Ada 3 fase yang harus dilalui oleh sebuah negara Untuk menjadi negara maju yang makmur secara ekonomi Kita bisa ambil contoh dari negara Korea Selatan Tahun 50-an kondisi Korea Selatan itu sama Seperti kondisi negara kita Miskin dan terbelakang Tapi 70 tahun kemudian Korea Selatan 10 kali lipat lebih maju dari negara kita Fase pertama yang harus dilalui oleh sebuah negara adalah pertanian Untuk maju dari fase ini Negara harus meningkatkan produktivitas pertaniannya Setelah itu negara mulai beralih ke industrialisasi Sebagai motor utama pembangunan ekonomi Dalam fase ini terjadi perubahan struktural Dimana sektor industri khususnya manufaktur Menjadi sektor dominan dalam ekonomi Pemerintah Korea Selatan juga memberikan dukungan penuh Kepada perusahaan-perusahaan Untuk mengembangkan industri high tech Seperti mobil, semikonduktor, dan barang-barang elektronik Yang memiliki keuntungan lebih besar Bagi ekonomi negara Mereka juga melakukan reformasi pendidikan Untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan kompetitif Sehingga skill pekerjanya naik dan income-nya juga naik Kemudian fase yang ketiga adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan jasa Seperti teknologi informasi, bidang keuangan, pendidikan, dan kesehatan Yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kondisi industri manufaktur di negara kita? Sebelumnya industri tekstil nasional sedang dalam situasi gawat darurat Banyak pabrik tekstil lokal dinyatakan pilot Bahkan beberapa perusahaan mengalami kebakrutan Menurut Presiden KSPN, Bapak Riz tadi Penyebabnya itu ada tiga Pertama, perlambatan ekspor global di pasar-pasar utama Kedua, akibat serbuan produk impor Baik itu legal maupun ilegal Ketiga, modernisasi mesin-mesin pabrik yang meningkatkan jumlah PHK Coba kita lihat 30 tahun kebelakang Ternyata di zaman orde baru Itu perkembangan industri manufaktur Memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi negara Kemudian pada dekatan 80-an Pemerintah itu mulai mengembangkan industri substitusi impor Seperti otomotif, elektronik, dan bahan kimia Lalu awal 90-an Sektor manufaktur terus berkembang Dan menyumbang proporsi yang semakin besar terhadap PDP negara Tapi sayangnya struktur fondasi manufaktur di negara kita Kala itu tidak kuat Pemerintah orde baru terlalu bergantung pada investor asing Dan pinjaman utang luar negeri Sehingga pada saat terjadi krisis 98 Sektor manufaktur yang tumbuh pesat tiba-tiba kolab Investor asing kabur Nilai tukar rupiah anjlok Dan utang luar negeri membengkak Padahal sebuah negara Yang overpopulasi seperti India China US Dan Indonesia Itu lebih cocok pada satu industri Yang melibatkan banyak orang Yaitu manufaktur Coba lihat China Mereka bisa kuat karena manufakturnya Korea Selatan itu bisa maju karena manufakturnya Dan sekarang Disusul sama negara Vietnam Pertanyaannya Indonesia sekarang itu manufakturnya apa? Apa industri garmen dan tekstil Yang paling banyak menyerap tenaga kerja Tapi justru kalah saing dengan produk impor dari China Akibatnya Baru-baru ini Ada 7 publik tekstil yang tutup Dan 15 ribu karyawan di PHK Jumlah pengangguran bertambah Lowangan kerja semakin sulit Akhirnya membuat kelas menengah terancam miskin Makanya Indonesia itu Dengan populasinya yang besar Jadi target komoditi FMCG negara asing Semua produk Merk dari luar negeri Itu bisa masuk Lewat Shopee Tokopedia Dan TikTok Shop Padahal bulan Juli 2023 kemarin Bank Dunia itu kembali menetapkan Indonesia Kedalam jajaran kelompok negara Berpendapatan menang atas Tapi kenyataannya justru berbeda Di bulan Agustus kemarin Menko Air Langga Hartarto Menyampaikan sekitar 50% penduduk Indonesia Berada di level expiring middle class Atau terancam turun kasta ke kategori miskin Seharusnya pemerintah kita itu malu Karena Indonesia disalib oleh Vietnam Dari sisi ekonomi Apple invest di Vietnam 256T Bikin publik di sana Dan buka lawangan kerja di sana Kemudian Space Egg akan berinvestasi di Vietnam Sebesar 228T Untuk memperkuat layanan satelit Starlink Di sisi lain Perusahaan Google itu dikabarkan berinvestasi di Thailand Sebesar 15T Untuk membangun infrastruktur digital Negara tetangga kita Malaysia Tahun 2025 bakal menjadi negara maju Otomatis negara-negara yang menjadi rumah Bagi perusahaan besar Pendapatan negaranya akan bertambah Skill warganya naik Dan income warganya juga ikutan naik Sehingga angka-angka pengangguran Berkurang Dan daya beli masyarakatnya Akan meningkat Banyak yang bilang Jangan apa-apa Salahin pemerintah terus Padahal jabatan seorang kepala pemerintahan Presiden Dan elit-elit politik di atas sana Itu begitu sentral bagi sebuah negara Karena segala aspek Baik kebijakan ekonomi Politik Budaya Dan persatuan bangsa Itu semua terjadi Karena hasil dari kebijakan Yang mereka putuskan Bahkan kebijakan tersebut Juga akan berdampak Pada kehidupan kita Secara personal Seharusnya pemerintah pusat Segera membuat kebijakan Yang tepat sasaran Untuk mengatasi Barang-barang impor Yang membanjiri Pasar Indonesia Kemudian pemerintah pusat Juga harus membuka Pintu seleber-lebarnya Bagi investasi asing Agar mau menanamkan Modalnya di Indonesia Contohnya dengan Izin dipermudah Dan dipercepat Infrastruktur diperbaiki Dan penegakan Kepastian hukum Semoga pemerintahan baru Di hari esok Yang bentar lagi Akan dilantik Bisa memimpin Indonesia Lebih baik lagi Membawa negara ini Menuju Indonesia Emas 2045 Lawan kerja Semakin banyak Pendidikan terjangkau Dan kemiskinan Semakin berkurang drastis SeYYY Và 2 3 4 5 5 8 11 12 10 11 12 Per Terima kasih.